Assalamualaikum Halo semuanya Pada kesempatan kali ini Saya mencoba menampilkan satu aplikasi Dari Zero Crossing Detector Pada Arduino Yaitu berupa transfer switch Yang akan berpindah ketika Kedua inputnya berada pada Sudut fasa yang sama Sehingga pada saat Perpindahan dari satu sumber Ke sumber lainnya Perpindahan akan terjadi dengan halus Sebagai contoh Sumber pertama adalah inverter Dan sumber kedua adalah grid Masing-masing merupakan Pembangkit dengan frekuensinya sendiri Rangkaian ini Jika diperintahkan untuk berpindah Dari sumber pertama ke sumber kedua Atau sebaliknya Akan berpindah apabila sudut fasa Keduanya sudah dalam keadaan sama Rangkaiannya sendiri cukup sederhana Menggunakan dual Komparator LM393 Dan dioda creeper sebagai Zero Crossing Detector Untuk membentuk dua buah Zero Crossing Detector Output Zero Crossing Detector ini Dihubungkan ke pin 2 dan pin 3 Arduino Sebagai input interrupt Kemudian sebuah push on switch Untuk perintah pemindahan sumber Terakhir output Arduino berupa relay Untuk memindahkan sumber Terakhir output Arduino berupa relay Untuk softwarenya sendiri adalah sebagai berikut Dimulai dengan inisialisasi input dan output Untuk port yang akan digunakan Dilanjutkan dengan inisialisasi interrupt Yaitu interrupt 0 dan interrupt 1 Beserta interrupt service rutinnya Kemudian fungsi ISR untuk interrupt 0 Dan untuk ISR interrupt 1 Coding untuk ISR ini hanya berisikan perintah Pembacaan register microsecond Dari Arduino ketika interrupt terjadi Dan menyimpannya sebagai variable Untuk nantinya diproses pada bagian loop Ketika perintah pemindahan sumber diberikan Pada loop proses yang terjadi adalah Menunggu perintah pemindahan Yang dilakukan terus menerus Yaitu dengan selalu membaca status tombol Ketika tombol ditekan Yaitu ketika button pin berubah menjadi low Maka switch over status berubah menjadi high Dengan demikian proses selanjutnya adalah Proses untuk memindahkan output ketika kedua sumbernya sinkron Prosesnya adalah sebagai berikut Pada saat ini tombol tidak akan dibaca lagi Dan informasi yang sekarang dipakai adalah Selisih waktu terjadinya interrupt zero closing detector Antara kedua sumber input Pencatatan waktu ini dilakukan di latar belakang Yang dilakukan oleh interrupt service routine Setelah nilai selisih waktu Antara kedua interrupt memenuhi yang diinginkan Untuk contoh disini Yaitu pada 55 microsecond Atau 1 derajat Maka switch segera memindahkan sumber Dan switch over status dikembalikan pada low Sehingga kondisi sekarang adalah Mendunggu tombol ditekan kembali Ada pun penampakan dari prototipe ini Ini adalah sebagai berikut Rangkaian dirakit pada PCB perforated Dan dipasangkan langsung ke Arduino Uno Seperti Arduino Shield Kemudian stacker listrik Untuk dipasangkan pada dua buah sumber berbeda Yaitu ke grid dan ke inverter Di samping itu terdapat trafo, relay, dan outlet Sebagai output untuk sumber terpilih Power supply untuk Arduino tidak tampak disini Untuk melihat cara kerjanya Rangkaian akan saya beri input dari sinyal generator Menggantikan AC 12V dari trafo Agar mudah merubah frekuensinya Kemudian memonitor input interrupt 0 dan interrupt 1 di Arduino Sinyal kuning untuk interrupt 0 dan biru untuk interrupt 1 Keduanya memiliki frekuensi yang berbeda Sehingga sinyal biru nampak bergerak Kecepatan pergerakan ini tergantung dari besarnya perbedaan frekuensi Semakin besar perbedaan frekuensi Semakin cepat pergerakannya Semakin cepat pula terjadinya switch over Apabila kedua sumber memiliki frekuensi yang benar-benar sama Maka kedua sinyal tampak stasioner Pada kondisi ini switch over tidak akan pernah terjadi Ketika tombol ditekan Maka program akan menunggu hingga kedua inputnya berimpitan Setelah itu terjadi Maka kontak relay akan berpindah bersama matinya LED indikator Selanjutnya rangkaian akan saya pasang langsung pada dua buah sumber AC 220V Yaitu dari inverter dan dari jala-jala Kemudian osiloskop akan menampilkan sinyal TTL dari pin 7 atau pin kendali relay Dan sinyal AC 220V keluaran dari relay Sinyal TTL warna kuning berubah dari high ke low Atau sebaliknya ketika switch over dilakukan Pada saat ini perintah pemindahan dilakukan Tetapi input baru berpindah beberapa saat kemudian Dikarenakan respon type relay yang cukup besar Demikian juga setelah relay bekerja Output hilang sesaat karena perpindahan switch dari kontak satu ke yang lainnya Bila diperhatikan sesama Sinyal output adalah melanjutkan sinyal sebelumnya Atau dengan kata lain Perpindahan terjadi pada sudut fase yang sama Bahasan ini masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut Dan ditambahkan fitur-fitur lainnya Mengingat untuk saat ini Baru sedikit resursis dari Arduino yang terpakai Demikianlah video tentang percobaan saya mengenai Sinkronus transfer switch Jika memiliki saran tentang hal-hal yang bisa dimainkan ke depannya Silahkan tulis di kolom komentar Akhir kata selamat berkarya Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih